Nasdaq memperjuangkan sistem yang terbuka, kami sudah membuat darurat demokrasi ini jangkara ini. Alhamdulillah 8 partai bersepakat. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dan hari ini sepatah tiga di Kota Palembang meliputi Lampung, Sumser, Jami, dan Bapak. Kami mengundang beberapa pacarik kami seluruh tingkat atas untuk mengecek kesiapan. Besok kami akan mengundang beberapa lembaga survei, memamparkan hasil survei, dan kemudian membuat beberapa simulasi dan rekomunasi persiapan setahun menuju kembali Lampung, Bapak. Kalau hasil dari survei sendiri seperti apa untuk partai masing-masing? Besok baru dipaparkan. Untuk semata tiga ini? Semua. Ya, per dapil kami melakukan. Ada 6 dapil, 4 lembaga survei yang kemudian terlibat. Ada indikator, ada GSI, carta politika, dan BSI. Kalau untuk strategi sendiri, apa yang bisa? Ya, strateginya cuma satu. Memenangkan pemilu 2024. Strateginya itu tidak pernah berubah. Itulah mandat dari Kongres, mandat dari Rakan Nas Jumaret. Menang tiga, menang banyak. Menang Bilek, menang Wilpres, dan menang Wilkadang. Pak Fili, mengaitu pro-kontra sistem pemilu Indonesia pada Pembuari 2024 mendatang, bagaimana sikap partai Nasdaq menikmati yang tersebut dan apa target dan rule yang dicapai pada rapat konsulasi dan mobil yang selain ini? Nasdaq memperjuangkan sistem yang terbuka, kami sudah membuat darurat demokrasi ini. Alhamdulillah, delapan partai bersepakat untuk ini terbuka. Kita sudah mendengar juga pernyataan dari pemerintah terbuka, DPR terbuka. Kalau ada keputusan NK yang aneh, normanya, nomenklaturnya, sudah pernah diuji. Jadi itu adalah sebuah nomenklatur yang menjadi open legal policy. Open legal policy apa? Domain yang ada di pembuat peraturan pemerintah yang DPR. Jadi, beberapa waktu yang lalu sudah pernah diuji. Bila kemudian, segeri kita, jangan untuk kita send back kepada abad kegelapan yang pernah sama-sama kita tolak. Profesional terbuka. Dan memperjuangkan secara mati-matian untuk mendukung profesional terbuka. Biar kita tidak beli kucing dalam paru. Jangan-jangan kagek isinya tidak beli kucing, tapi tikus isinya. Jangan. Jadi coro galuh gitu. Ketokohan Nasden saat ini gimana? Ketokohan beliau kan ada ini. Gubernur, ini yang di KDPRI. Di kalau stop bapak kohan Nasden ini Real Madrid, Manchester City. Isinya tokoh galuh. Bang, targetnya bang? Targetnya enak. Berapa kursi bang? Nah, kagek kursi sama beliau, sama beliau. Saya ini mengantarkan baik. Bagus.